Mas, sarong ya, murah mas. Oh, i'm Australian, i don't speak Indonesian, sorry. Oh, so, excuse me, maybe you need something, sarong maybe? Oh, io taliano, no no capito. No capito, excusez all of no compel la pareo, bonapreso. Oh, je no compel la pareo, je, fun thing? Oh, excusez all mua, elepak yo, pasche. Viral sebuah video di media sosial TikTok yang memperlihatkan Inak Badri alias Baik Mahnep, pedagang kain dari Mandalika yang menguasai delapan bahasa asing. Video Mahnep berbincang dengan beragam bahasa asing viral hingga ditonton jutaan kali di TikTok. Diketahui, meskipun rata-rata pedagang asongan di kawasan Mandalika mahir berbahasa Inggris, namun ia satu-satunya yang menguasai delapan bahasa. Baik Mahnep mengungkapkan, dengan kemampuan menguasai delapan bahasa membuat para turis tertarik pada dirinya sehingga dagangannya mudah laris. Ada pun daftar bahasa yang ia kuasai adalah bahasa Inggris, Italia, Spanyol, Perancis, Jerman, Belanda, Rusia, dan Jepang. Baik Mahnep merupakan pedagang asongan yang menjual berbagai jenis kain tenun khas Lombok di Pantai Aan, Desa Kuta, Mandalika, Lombok Tengah. Ia berasal dari Gubuk Lentas, Dusun Rebuk I, Desa Rembitan, Kecamatan Pujud, Lombok Tengah. Mahnep mengungkapkan, dirinya sudah berjualan sejak tahun 1999 sehingga ia banyak belajar dari bule yang dia tawarikain songket. Mahnep mengungkapkan, saat belajar pelafalannya dari bule selanjutnya ia kemudian belajar cara menulisnya. Hal ini karena menurutnya banyak pedagang yang hanya bisa pengucapan namun tidak tahu cara penulisannya. Karena sudah sering berinteraksi dan puluhan tahun berjualan maka dia hafal asal negara bule itu hanya dengan melihat sekilas wajahnya. Mahnep pernah kuliah pendidikan bahasa Inggris di Ikip Mataram namun tidak selesai. Mahnep menikah tahun 2015 dan dikaruniai satu orang anak meskipun rumah tangganya harus kandas pada tahun 2017. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.